Intro Ada satu puisi bagus dari Gibran Keep me away from the wisdom which does not cry The philosophy which does not love And the greatness which does not bow before children Ini pesannya Khalil Gibran di salah satu puisinya Menjauhlah dari kebijaksanaan Yang tidak menangis Kebijaksanaan yang tidak menangis itu Kebijaksanaan yang cuak Tidak peduli situasi sekitarnya Kebijaksanaan yang sombong Kebijaksanaan yang tidak empatik Itu nasihatnya Gibran Menjauh saja kalau ada Sebijaksana apapun Sebagus apapun isinya Kalau itu does not cry Mengabaikan lingkungan sekelilingnya Tidak empati pada segala macam penderitaan yang ada di sekelilingnya Maka menjauhlah Hindari yang semacam itu Hanya nambah bebanmu Sama dengan yang kedua The philosophy which does not love Jadi cari filsafat yang membuatmu tertawa Bukan berarti filsafat yang lucu Kalau kalau begitu Tidak usah nyari filsafat Kamu nyari Buku Nena Sultinokwa Bunawas Nanti ada Jadi filosofi yang Membuatmu longgar Menatap hidup Bisa tertawa Bisa tersenyum Belajar filsafat itu kan Sebagai problem solver Nyari jalan keluar Bukan troublemaker Ngambah masalah baru Pak hidup saya kemarin tenteran-tenteran Maka setelah belajar filsafat Tambah ruwet sekarang pak Kalau memang kayak gitu Hindari Give away Cedak-cedak Mengapain Jadi cari filsafat yang melonggarkan jalanmu Yang ketiga The greatness which does not bow before children Greatness itu Kebesaran Kejayaan Keagungan Keagungan jenis apapun Yang angkuh Sombong Orang sukses seperti apapun Orang pintar seperti apapun Orang jawa seperti apapun Apakah itu orang Apakah lembaga Silahkan Kalau dia Does not bow before children Bow itu menunduk Di depan anak-anak Itu bahasa Isarabnya Gibran Jadi kalau dia tidak Tunduk Di depan anak-anak Itu sindiran Bagi dia Sombong Dia angkuh Dia merasa besar Ada beda antara besar Dan merasa besar Akung dan merasa akung Jaya dan merasa jaya Kalau dia sombong Kalau dia merasa jaya Merasa besar Yang tidak layak menunduk Di depan siapapun Hindari Siapapun dia Karena begitu orang itu sombong Semua kualifikasi akhlak yang baik Selain itu akan runtuh Jadi makanya sering kita bahas di ngaji ini Penyakit paling akut Yang membahayakan egonya manusia Termasuk di hadapan Allah Itu sombong Kalau dalam teologi Sombong itu sirik kecil Jadi Menduakan Allah Dengan dirimu sendiri Itu sombong Oke Jadi tiga hal ini Hindarilah Wisdom Which does not cry Philosophy Which does not cry And Greatness Which does not cry Before children Jadi ternyata Filsafat itu Gandengannya Tertawa Belajar Filsafat Berarti kita belajar Tertawa Gembira Menertawai Hidup Dan menertawai Diri kita sendiri Disitulah Nanti bermain Fungsi Instrupeksinya Termasuk Fungsi Katarsisnya Terima kasih Terima kasih